Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo pemirsa, Ket News kembali hadir menjumpai Anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Bersama saya Sylvia Rizki, inilah Ket News lengkapnya Baik pemirsa kita awali dengan informasi pertama Gubernur Nusa Tenggara Barat M. Zainul Majdi melakukan sidak pelayanan kesehatan dan ketersediaan alat di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Hal ini dilakukan untuk memastikan pelayanan RSU PNTB ke masyarakat bisa berjalan dengan baik Sebagai Rumah Sakit Rujukan, Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dituntut untuk terus melakukan inovasi dalam menghadirkan kenyamanan bagi setiap pengunjung Untuk dapat melakukan hal itu, pihak RSU PNTB terus berupaya melakukan pembenahan Mulai dari pelayanan kesehatan yang ramah kepada setiap pasien Serta pengadaan fasilitas alat kesehatan yang memadai sehingga bisa menghadirkan pelayanan prima kepada setiap pengunjung Untuk memastikan berjalannya pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi melakukan sidak terkait pelayanan kesehatan dan ketersediaan alat medis yang memadai di RSU PNTB Kedatangan Gubernur NTB disambut langsung Direktur RSU PNTB Dr. Haji Lalu Hamzi Fikri beserta jajarannya Sebelum melakukan sidak, Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang Sapaan Akrabnya melakukan dialog dengan beberapa pasien terkait dengan pelayanan dan kondisi kesehatan Dalam sidak tersebut, Gubernur meninjau fasilitas kesehatan radioterapi bagi penderita kanker di RSU PNTB yang baru diadakan pada tahun 2017 Dengan adanya alat penunjang kesehatan radioterapi tersebut, Gubernur berharap pelayanan kesehatan di RSU PNTB khususnya bagi penderita kanker dapat dilakukan di NTB Sementara itu, Direktur RSU PNTB Dr. Haji Lalu Hamzi Fikri berharap dengan hadirnya alat radioterapi di RSU PNTB ini akan mampu memberikan pelayanan kesehatan, terutama pada penderita penyakit kanker yang angkanya terus meningkat Ia mengatakan angka kunjungan pasien kanker pada tahun 2015 di NTB sebesar 28.643 jiwa dengan angka kunjungan 120 pasien kanker per hari Saat ini, RSU PNTB merupakan satu dari 17 rumah sakit di Indonesia yang memiliki alat radioterapi Ia berharap bulan Agustus mendatang alat canggih tersebut sudah dapat beroperasi karena saat ini pihak RSU PNTB sedang menyiapkan kelengkapan administrasi penunjang untuk pengoperasian alat tersebut Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Puluhan simpatisan Marianto Calon, Kepala Desa Sokong, terpilih menyegel kantor Desa Sokong, Kabupaten Lombok Utara Penyegelan merupakan buntut dari kemenangan Marianto pada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara atas pembatalan kemenangan pada pemilihan Kepala Desa Sokong pada Oktober 2017 lalu Ia pemirsa akibat kejadian tersebut pelayanan kantor desa menjadi lumpuh total Ratusan masa simpatisan Marianto, pemenang Pilkade Sokong yang dianulir Pemda menyegel kantor Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara Aksi penyegelan ini merupakan buntut dari kemenangan Marianto pada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara atas pembatalan kemenangannya pada pemilihan Kepala Desa Sokong pada Oktober 2017 lalu Masa yang berkumpul sejak pukul 9 langsung melakukan aksi penyegelan pintu kantor desa hingga pintu gerbang masuk kantor desa serta menulis tembok agar Marianto segera dilantik Hal ini pun mengakibatkan pelayanan di kantor desa Sokong lumpuh total Aksi ini dikawal ketat oleh pihak kepolisian, TNI, dan Satpol PP agar tidak terjadi anarkis pasalnya aksi tersebut tidak ada pemberitahuan ke pihak terkait Masa juga mengancam tidak akan membuka segel kantor hingga ada penjelasan kepastian dari pemerintah desa maupun pemerintah daerah Aksi penyegelan kantor desa merupakan aksi spontanitas masyarakat desa Sokong yang melihat sejumlah persoalan namun tak kunjung diselesaikan termasuk menyangkut persoalan pilkade Sokong yang dimenangkan oleh Marianto Aksi ini juga sempat membuat macet jalur raya Tanjung Dari Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismu Nandar, GED TV Danrem 162 Wirabakti Kolonel Infantri Farid Makruf mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan berita yang sidaknya tidak benar atau hoax terutama menjelang pilkada 2018 Danrem berjanji akan memberhentikan semua berita yang terindikasi mengandung unsur hoax yang seringkali meresahkan masyarakat Jelang pilkada serentak 2018, masyarakat seringkali terpedaya dengan pemberitaan yang sumbernya masih belum jelas atau berita hoax Hal ini bisa membuat keresahan di masyarakat serta mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat Guna mencegah hal tersebut, Korem 162 Wirabakti berjanji akan memberantas atau menghentikan berita yang mengandung unsur hoax Komitmen TNI, kami akan stop hentikan semua berita hoax tersebut dan kita tidak akan sebar-sebarkan kalau ada berita hoax yang ada adalah kita akan lapor kepada Polda karena Polda sudah punya divisi cybernya untuk menindak berita-berita hoax tersebut Korem 162 Wirabakti akan melakukan koordinasi dengan Polda Nusa Tenggara Barat apabila ditemukan berita hoax yang tersebar di masyarakat terlebih menjelang pilkada, masyarakat sangat rentan terpengaruh dengan berita-berita hoax tersebut Pemisah Korem 162 Wirabakti menggelar apel pasukan Guna melakukan pengecekan kesiapan prajurit TNI di bawah jajaran Korem 162 untuk membantu Polri dalam pengamanan pilkada serentak tahun 2018 Ya dalam kesempatan itu, Dandam 162 Wirabakti Kolonel Infantri Farid Makruf berpesan kepada para prajurit untuk tetap menjaga agar kegiatan pilkada di NTB berjalan aman, tertib, dan damai Korem 162 Wirabakti terus memantapkan persiapan dan kesiapan pasukan TNI di bawah jajaran Korem 162 untuk membantu TNI dalam pengamanan pilkada serentak tahun 2018 Untuk itu, Korem 162 Wirabakti menggelar apel pasukan yang dilaksanakan di Pantai Kutel, Lombok Tengah Dalam kesempatan tersebut, Dandam 162 Wirabakti Kolonel Infantri Farid Makruf meminta kepada para prajurit TNI untuk dapat memahami dan mengetahui kapasitas dan prosedur tugas perbantuan pengamanan yang akan diberikan saat pelaksanaan pilkada serentak di wilayah NTB tahun 2018 Selain itu, Dandam juga meminta para prajurit untuk tetap siaga khususnya dalam mengantisipasi timbulnya konflik sosial yang terentak terjadi pada saat pelaksanaan pilkada TNI sebagai kekuatan pengaman dalam membantu Polri di daerah harus bersinergi dengan Polri Dan satu hal yang harus menjadi komunitas bersama yakni kegiatan pilkada di wilayah NTB harus berjalan aman, tertib, lancar, dan damai Dandam 162 Wirabakti kembali mengingatkan kepada seluruh anggota TNI agar tetap menjaga netralitas sebagai bentuk tanggung jawab agar TNI benar-benar tidak masuk dalam politik praktis sehingga pelaksanaan pilkada serentak dapat berjalan dengan lancar Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Wanda Septian, Ket TV Baik momentum peringatan hari kesatuan, gerak pemberdayaan, dan kesejahteraan keluarga Provinsi Nusa Tenggara Barat ke-46 dilaksanakan di halaman pendopo gubernur Nusa Tenggara Barat Kegiatan yang dihadiri seluruh tim penggerak dan kader PKK CNTB Serta sejumlah pimpinan FKPD-NTB tersebut menggaungkan semangat kerukunan dan suasana damai Momentum peringatan hari kesatuan, gerak pemberdayaan, dan kesejahteraan keluarga Provinsi Nusa Tenggara Barat ke-46 dilaksanakan di halaman pendopo gubernur Nusa Tenggara Barat Kegiatan yang dihadiri seluruh tim penggerak dan kader PKK CNTB Serta sejumlah pimpinan FKPD-NTB tersebut menggaungkan semangat kerukunan dan suasana damai Hal ini selaras dengan tema yang diusung, kerukunan dalam keluarga dan lingkungan untuk mewujudkan Indonesia damai Tim penggerak dan kader PKK diharapkan secara berjenjang pada semua tingkatan senantiasa bahu-membahu dengan segenap komponen masyarakat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seluruh keluarga di Indonesia bahwa kondisi aman dan nyaman di negara ini dimulai dari keluarga Diingatkan juga bahwa keluarga dan lingkungan menjadi benteng utama dan pertama untuk terciptanya kondisi yang baik Jika sudah dapat diperoleh keamanan dan kedamaian di masyarakat maka secara tidak langsung kondisi di Indonesia bisa aman dan tentram Saya ingin mendorong kita semua jajaran tim penggerak PKK agar senantiasa memberikan contoh nyata dan keteladanan dalam ikut serta menciptakan kerukunan keluarga dan lingkungan kita untuk secara bersama-sama turut mewujudkan Indonesia yang aman, nyaman, tentram, dan damai Sementara itu Gubernur Nusa Tenggara Barat, M. Zainul Majdi yang ikut hadir dalam peringatan HKG PKK 2018 menyampaikan apresiasi terhadap kinerja tim penggerak dan seluruh kader PKK di NTB yang dengan secara sukarela ikut berpartisipasi memajukan pembangunan dalam segala aspek kegiatan Salah satunya aspek yang langsung menyentuh sisi yang sangat penting dalam pembangunan yakni aspek kesejahteraan Banyak kegiatan termasuk kegiatan PKK yang saya rasakan bahwa kegiatan PKK ini menyentuh sisi yang sangat penting di dalam pelaksanaan pembangunan daerah khususnya aspek pemberdayaan Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK NTB tahun 2018 ini sebelumnya telah dirangkaikan dengan roadshow di 10 kabupaten kota mulai dari pelayanan kesehatan, sosialisasi upaya pendewasaan usia perkawinan, dan sosialisasi peraturan presiden nomor 99 tahun 2017 serta pembentukan kelas khusus remaja yang telah berlangsung pada 5 Maret lalu Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada GetNews kali ini Perbahari terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GetNews Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id serta fanpage GetMedia Channel di sosial media Facebook serta Youtube Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton